penyanyi pria Indonesia era tahun 80an Tommy J. Pisa lahir tanggal 1 September tahun 1954 di Palembang Raden Muhammad Thomas Jamal Faizal atau yang lebih dikenal Tommy J. Pisa merupakan penyanyi yang tenar di era tahun 1980an Jamal Mirdad lahir tanggal 7 Mei tahun 1960 di Kudus Jamal Mirdad adalah seorang penyanyi dan aktor Ia pernah mendapatkan piala citra untuk kategori pemeran utama terbaik pada tahun 1992 Rano Karno lahir tanggal 8 Oktober tahun 1960 di Jakarta Rano Karno adalah seorang aktor, penyanyi, sutradara dan politikus Obi Mesah lahir tanggal 26 April tahun 1957 di NTT Obi Mesah adalah selain sebagai penyanyi, Obi juga seorang pencipta lagu yang andal Robin Panjaitan lahir tanggal 12 Desember tahun 1957 di Tarutung, Sumut, meninggal tanggal 4 Maret tahun 2019 Robin Panjaitan merupakan seorang aktor film dan penyanyi berkebangsaan Indonesia pada era 80an Ia merupakan kakak dari penyanyi Christine Panjaitan Richie Ricardo, lahir tanggal 2 Mei tahun 1960 di Manado Meninggal tanggal 29 Oktober tahun 1993 di Bekasi Richie Ricardo adalah seorang penyanyi dan pemain film Boy Sandi lahir tanggal 27 Juli di Jakarta Boy Sandi adalah seorang penyanyi berparas tampan Mohlas Adiputra adalah seorang penyanyi dan juga seorang penyanyi dan seorang penyanyi pencipta lagu Adiputra lahir tanggal 22 Agustus tahun 1961 di Jakarta Penyanyi dengan nama asli Adiputra Penyanyi dengan nama asli Adang Munandar atau lebih dikenal dengan nama Adiputra Julius Sitanggang, lahir tahun 1971 Julius Sitanggang karir bermusiknya diawali dengan penyanyi anak-anak Wahyu OS, lahir tanggal 13 Juni tahun 1959 di Bandung Wahyu OS bakat seninya dari ayahnya dan mengawali terjun di dunia seni pada tahun 1980 Ramona Purba, lahir tanggal 12 Maret tahun 1964 Ramona sering dijuluki sebagai Steffi Wonder Indonesia Odi Agam, lahir tanggal 19 Maret tahun 1953 di Bogor Meninggal tanggal 27 Oktober 2021 di Jakarta Penyanyi bernama asli Imran Majid adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu banyak hits Itang Yunas, lahir tanggal 31 Desember tahun 1958 di Jakarta Selain sebagai penyanyi, Itang Yunas juga seorang perancang busana Mimpi indah lah engkau ditidur Tito Sumarsono, lahir tanggal 24 April tahun 1959 di Jakarta Selain sebagai seorang penyanyi, Itang Yunas juga seorang pencipta lagu Ebit G.A.D. lahir tanggal 21 April tahun 1955 di Banjarnegara, Jateng Ebit G.A.D. adalah penyanyi dan pencipta lagu yang bergenre folk pop, country dan soft rock serta dikemas dalam format balada Faris RM, lahir tanggal 5 Januari tahun 1959 di Jakarta Faris RM adalah seorang penyanyi, pencipta lagu dan seorang instrumentalis yang serbabisa Kinan Nasution, lahir tanggal 5 Juni tahun 1952 di Jakarta Kinan Nasution adalah seorang penyanyi, pencipta lagu dan seorang drummer Deddy Dukun, lahir tanggal 22 Juni tahun 1959 di Banyumas, Jateng Bersama Dian Pramanaputra, Deddy membentuk kelompok duo vokal 2D yang bergenre pop kreatif dan semi jazz Dian Pramanaputra, Dian Pramanaputra, lahir tanggal 2 April tahun 1961 di Banyumas, Jateng Dian Pramanaputra, lahir tanggal 2 April tahun 1961 di Medan, meninggal tanggal 27 Desember tahun 2018 di Jakarta Bersama Deddy Dukun, Dian Membentuk kelompok duo vokal 2D yang bergenre pop kreatif dan semi jazz Roni Sianturi, lahir tanggal 3 September tahun 1965 di Makassar, Sulsel Bersama Edwin dan Yanni, Roni membentuk trio vokal, trio labels Edwin Manansang, lahir tanggal 20 Februari tahun 1965 di Jakarta Bersama Roni dan Yanni, Edwin membentuk trio vokal, trio labels Yanni Junaedi, lahir tanggal 2 Januari tahun 1964 di Surabaya, meninggal tanggal 25 Maret tahun 2015 di Jakarta Bersama Roni dan Edwin, Yanni membentuk trio vokal, trio labels Gombloh lahir tanggal 12 Juli tahun 1948 di Jombang, meninggal tanggal 9 Januari tahun 1988 di Surabaya, Gombloh adalah penyanyi dan pencipta lagu balada sejati yang bernama asli sujarwoto Deddy Dores, lahir tanggal 28 November tahun 1950 di Surabaya, meninggal tanggal 17 Mei tahun 2016 di Tangerang Selatan Deddy Dores aktif bermusik di era tahun 70an sebagai musisi band, di tahun 80an mulai menjadi penyanyi solo dan pencipta lagu yang mumpuni Pance Pondak, lahir tanggal 18 Februari tahun 1951 di Makassar, meninggal tanggal 3 Juni tahun 2010 di Jakarta Pance adalah pencipta lagu yang laris manis dan penyanyi yang mempunyai suara tinggi melengking Rinto Harahap lahir tanggal 10 Maret tahun 1949 di Siboga, Sumut, meninggal tanggal 9 Februari tahun 2015 di Singapur Rinto Harahap adalah seorang penyanyi, pencipta lagu dan produser musik Nomokus Woyo, lahir tanggal 21 Januari tahun 1938 di Tuban, Jatim, meninggal tanggal 15 Maret tahun 2023 di Magelang Nomokus Woyo adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu Itulah beberapa penyanyi Indonesia yang tenar di sekitar tahun 1980an yang kami rangkum Mungkin ada beberapa penyanyi yang mulai karir di tahun-akhir tahun 1970an tapi populernya di tahun 1980an Semoga selalu di gratis, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Terima kasih Terima kasih